Lomba ini sangat penting karena bisa melibatkan partisipasi Baik media atau wartawan juga para blogger artinya masyarakat secara luas Selain partisipasi, lomba ini juga menjadi sarana sosialisasi Sehingga masyarakat itu semakin tahu apa itu sikasep Masyarakat semakin tahu bagaimana caranya membeli rumah tanpa keluar rumah di tengah pandemi covid Lomba-lomba ini juga kita selenggarakan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat Agar di dalam penyelenggaraan perumahan permukiman khususnya masyarakat berpenghasilan rendah Ini menjadi subjek lagi, tidak lagi menjadi objek Mereka betul-betul mengenal fasilitas IT yang kami siapkan Agar semua yang diakses oleh masyarakat terkait dengan untuk mendapatkan rumah KPR bersubsidi Ini betul-betul tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu Luar biasa ya dalam kondisi covid ini ternyata juga peserta cukup banyak antusias Jadi jumlah peserta dari masing-masing lomba ini tembus melampui angka 100 peserta 80 persennya ini memenuhi persyaratan baik dari kode etik jurnalistik maupun dalam kode etik dalam hal ini video Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkontribusi terhadap pemikirannya Sumbang sih dalam pemikiran dan karya-karyanya yang semoga bermanfaat ke depannya untuk pembangunan perumahan Bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah